Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Ibu sekalian dimanapun Anda berada Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua Amin, Amin Ya Rabbi Alami Di kesempatan yang baik ini Marilah kita bersyukur bersama-sama ke hadirat Allah SWT Kita selalu bersyukur di setiap saat, di setiap waktu Supaya lebih dekat lagi dengan Sang Pencipta Dengan Sang Penguasa Sehingga kita terlindungi dari bahaya apapun Amin Salawat dan salam Semoga saja tetap terlimpahkan Kepada baginda Rasul Nabi Agung Nabi Muhammad SAW Karena Dengan Tuntunan Beliau lah kita semua bisa hidup seperti ini dalam arti dalam ketentraman Karena kita menjalankan ajaran-ajaran dari beliaunya Nabi Muhammad SAW Wa alaihuwalaikum salam Amin Ini dalam kesempatan yang baik ini mari kita ngaji beri sabat Kita akan membahas tentang Ya huruf 20 Ya huruf 20 Ini yang harus dimengerti oleh Orang mu'min Karena ini sangat penting sekali ya Jarang sekali orang mu'min yang membahas tentang hal-hal yang seperti ini Rata-rata mereka itu yang dibahas tentang ilmu fiqih, usul fiqih dan yang lainnya ya Biarlah ini tidak sama dengan yang lain Akan tetapi ini juga sangat penting sekali ya Kita membahas huruf 30 ya Kita harus mengerti bahwa sesungguhnya alif itu ya huruf alif itu asal dari alifnya lafad Allah Karena itu juga bisa dinamakan bahwa alif itu merupakan kawitan Merupakan awalan atau bisa juga disebut dengan alif akhatiyah Atau juga bisa disebut dengan alif datul wakid Karena adanya huruf alif dikata Allah itu juga menunjukkan adanya tersejati Atau yang disebut dengan hidup sejati Kalau orang Jawa menamakan huruf sejati Atau itu yang juga bisa disebut dengan akhatiyah juga Ini maksudnya adanya Allah ketika masih wujud mutlak dan etlak Ini bisa dimengertikan ya adanya Allah ketika Allah itu masih berwujud mutlak dan etlak Dalam arti masih hidup sendiri tanpa ada yang menghidupkan Berdiri sendiri tanpa ada yang mendirikan Diam sendiri tanpa ada yang mendiamkan Karena Allah masih sendiri atau berbentuk izad itu tadi ya Lalu diteruskan dengan huruf bak Ya dengan huruf bak Sampai huruf Apa ya Huruf bak sampai dengan huruf kop Itu juga asal dari sifat 20 Yaitu yang menunjukkan adanya sifat sejati Apa tau yang dimaksud dengan sifat sejati Itu ya Sifat sejati itu maksudnya Adanya wahdah Yaitu adanya Ya adanya Wujud atau rupa Daripada Allah itu sendiri Itu terjadi di alam Wahdah atau yang disebut dengan Nur Muhammad Lalu huruf kaf dan lam Ya huruf kaf dan lam Itu yang menunjukkan adanya ngamal atau ngilmu Yaitu yang menunjukkan adanya asmo Asmo itu jeneng atau nama ya Maksudnya adanya wahidiyah Wahidiyah Yaitu yang menyatakan adanya akbar Dan adanya wujudnya asmanya Allah Atau keluhurannya Allah Atau bisa juga disebut dengan wujud keagungannya Allah Kemudian huruf mem Kemudian huruf mem Sampai yak Itu juga menunjukkan Yang namanya adanya martabat Pitu atau martabat tuju Yaitu yang menunjukkan adanya afngal Afngalullah Atau afngal daripada Allah itu sendiri Atau juga bisa Ini yang martabat tuju ini Yang nantinya akan menjadi ngalam Semua ngalamnya Semua alam Dan adanya barang-barang Yang bisa dilihat oleh mata Jadi Keterangannya tadi Alib dan Keterangannya itu tadi Alib dinamakan Alib akhatiyah Yang maksudnya menunjukkan Adanya Allah ketika Allah itu belum bergendak sama sekali Atau masih dat sejati Itu maksudnya Belum adanya sifat Belum adanya sifat Belum adanya afngal Itu masih dat Atau bisa dinamakan dengan Wujud mati Atau bisa juga Ini orang-orang menyebut dengan Masih latak yun Latak yun ini maksudnya Belum bergendak Belum beraih Belum berkeinginan Itulah yang disebut dengan Latak yun Karena pada waktu itu Allah tanggal itu Masih wujud tunggal Kurib tunggal Rosho juga tunggal Jadi Keterangan Jadi keterangan Adanya bak Sampai kof Dan asalnya Itu bisa dinamakan Asal dari Sifat terong puluh Nah itu Yang menunjukkan Adanya wahda Yang maksudnya Adanya Allah Ya Di wahda itu Menunjukkan Adanya Allah Kalau akati Atau tersejati Itu kan Belum bisa Belum ada yang Menunjukkan Apapun Karena Yang ada Masih lahat Itu sendiri Dan pada waktu Di alam Wahda ini Ya Allah Tanggal Itu sudah berkendak Menyatakan Adanya Wujud Ya Atau Sifatnya Allah Yaitu Yang menyatakan Kehendaknya Yang melahirkan Nurudat Ya Yang melahirkan Nurudat Dan Nur Sifat Jadi Nurudat Dan Nur Sifat Atau juga Bisa disebut Ini dengan Nurullah Dan Nur Muhammad Karena Ya Nyatanya Rupa Atau Wujudnya Allah Adanya Wujudnya Allah Itu Dengan Bertelo Maksudnya Bertelo Itu Nyoto Jadi Keterangan Keterangan Adanya Kof Adanya Huruf Kap Dan Huruf Lam Itu Terjadi Atau Bisa Juga Itu Terjadi Dari Ngamal Atau Ngilmu Itu Yang Menunjukkan Adanya Wakit Dia Maksudnya Adanya Allah Sudah Berkehendak Menyatakan Asma Atau Namanya Allah Itu Dan Asmanya Kagungannya Allah Itu Sendiri Jadi Keterangan Ini Adanya Mem Sampai Ya Itu Juga Dari As Dari Mananya Dari Martabat Itu Yang Tadi Sudah Disebut Yang Menunjukkan Sempurnanya Sempurnanya Penciptaan Atau Sempurnanya Kehendaknya Allah Jadi Martabat Itu Itu Ya Juga Dibagi Jadi Dua Bagian Yang Satu Dinamakan Martabat Yang Satu Dinamakan Martabat Kotim Dan Yang Satunya Lagi Dinamakan Martabat Muktas Martabat Kotim Itu Akadiyah Waktah Wakidiyah Karena Disitu Masih Allah Sendiri Maksudnya Masih Kehendaknya Allah Atau Latakyun Dan Takyun Awal Maksudnya Itu Masih Awitan Atau Awalan Yang Ada Jadi Allah Itu Masih Latakyun Atau Masih Berbentuk Belum Apa-apa Sama Sekali Belum Berhendak Sama Sekali Sampai Tangayun Awal Takayun Awal Atau Gendak Yang Pertama Juga Takayun Sani Yang Berhendak Yang Kedua Dalam Berarti Lebih Sempurna Lagi Yang Bentuknya Nur Muhammad Itu Karena Sudah Dibolas Atau Dipacai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lalu Martabat Muktas Itu Ya Awet Ya Martabat Muktas Itu Mulai Lahirnya Ngalam Arwah Sampai Ngalam Nisal Sampai Ngalam Majesam Sampai Ngalam Insan Kamil Jadi Martabat Kotim Itu Ada Tiga Dan Martabat Muktas Itu Ada Empat Jadi Ngamah Dan Ngilmu Dan Martabat Pitu Itu Yang Jadi Tohir Dan Batin Ya Maksudnya Jadi Tohir Semuanya Dan Jadi Batin Semuanya Ini Untuk Makhluk Hidup Nantinya Dan Anapun Amal Itu Yang Jadi Tohir Karena Amal Itu Terjadi Dan Juga Sudah Sempurna Dan Sudah Sempurna Yang Nyata Atau Bisa Dilihat Nanti Oleh Mata Dan Ngilmu Itu Kawaruh Ngilmu Itu Yang Jadi Kawaruh Sampurna Dan Nyata Jadi Martabat Akadiyah Itu Jadi Kalimat Asyadu Anapun Martabat Wahdah Itu Jadi Kalimat Allah Dan Martabat Wahidiyah Itu Jadi Kalimat Muhammad Jadi Sudah Komple Ya Akadiyah Wahdah Wahidiyah Akadiyah Itu Yang Jadi Kalimat Asyadu Atau Nakseni Anapun Martabat Wahdah Itu Yang Jadi Kalimat Allah Yang Men Nakseni Sebenarnya Juga Allah Itu Sendiri Martabat Wahidiyah Itu Jadi Kalimat Muhammad Dan Yang Disakseni Adalah Muhammad Jadi Terus Ya Ini Terus Maksudnya Allah Juga Menyaksikan Adanya Muhammad Muhammad Juga Menyaksikan Adanya Allah Itu Sendiri Jadi Kalimat Asyadu Itu Menunjukkan Adanya Tersejati Dan Kalimat Allah Itu Juga Jadi Iman Mujemal Ya Iman Mujemal Ini Ya Itu Yang Menunjukkan Jadi Kalimat Muhammad Itu Jadi Iman Mufasol Dan Itu Yang Menunjukkan Adanya Kaulo Dan Kusti Dan Yang Membedakan Adanya Aran Ya Kaulo Dan Aran Kusti Kusti Itu Ngalam Kodim Kusti Itu Ngalam Kodim Ya Dan Kaulo Itu Ngalam Muktas Maksudnya Kodim Itu Yang Abadi Yang Awal Tanpa Ada Awalan Akhir Tanpa Ada Kawitan Kodim Itu Maknanya Kan Disik Maknanya Kan Awal Ya Dan Kaulo Itu Yang Menunjukkan Adanya Ngalam Muktas Maksudnya Muktas Itu Anjar Barang Baru Karena Diciptakan Diciptakan Inilah Yang Disebut Dengan Barang Baru Yang Menciptakan Siapa Yang Menciptakan Juga Idad Itu Sendiri Atau Allah Itu Sendiri Jadi Kumpulnya Gusti Dan Kaulo Gusti Gusti Itu Yang Dinamakan Dengan Shonat Maksudnya Allah Itu Asmani Gusti Allah Itu Namanya Gusti Akbar Itu Asmanya Kaulo Atau Namanya Kaulo Jadi Allah Itu Asmanya Sejati Akbar Itu Asmanya Sifat Sejati Karena Itu Yang Dinamakan Sholat Itu Ya Harus Harus Dikawiti Atau Harus Diawali Dengan Takbir Ratul Ikram Yaitu Ngucap Allah Hu Akbar Karena Sesungguhnya Sholat Itu Ngumpulnya Iman Mujmal Dan Iman Mufasol Ya Ngumpulnya Iman Iman Mujmal Dan Iman Mufasol Jalaran Karena Iman Mujmal Itu Metu Ya Keluar Dari Nurullah Yaitu Ya Yang Membawa Kalimat Allah Jadi Iman Mufasol Itu Keluar Dari Nur Muhammad Ya Kalau Apa Namanya Iman Apa Namanya Iman Mujmal Itu Keluar Dari Nur Allah Dan Iman Mufasol Itu Keluar Dari Nur Muhammad Yaitu Yang Membawa Kalimat Akbar Dan Junungnya Badan Yang Yang Juga Bisa Disebut Ini Dengan Jasad Jati Karena Sholat Itu Sholat Itu Hukumnya Bertu Mengumpulkan Iman Luruh Iman Dua Iman Itu Tadi Yaitu Iman Iman Mujmal Dan Iman Mufasol Mujmal Itu Dari Allah Tangala Atau Hidup Sejati Mufasol Itu Yang Dinamakan Kaulo Ya Atau Dinamakan Jasad Sejati Jadi Harus Kumpul Dua-duanya Baru Bisa Disebut Dengan Sholat Jadi Sholat Itu Bertu Atau Wajib Mengumpulkan Iman Dua Maksudnya Ini Kumpulnya Kaulo Dan Kumpulnya Kusti Ya Jadi Kaulo Dan Kusti Ini Harus Kumpul Jadi Satu Yaitu Kumpulnya Badan Dan Hidup Yakni Kumpulnya Kaulo Dan Pengiran Karena Harus Kumpul Yang Namanya Iman Dua Itu Tadi Yaitu Tadi Supaya Jadi Iman Sempurna Kalau Sudah Sempurna Iman Luruh Iman Dua Itu Tadi Kemudian Itu Bisa Kembali Ya Bisa Kembali Kepada Asyadu Yang Memakai Makna Subji Jadi Asyadu Ya Yang Memakai Makna Subji Itu Tasdid Yang Maksudnya Atau Itu Maksudnya Hidup Langgang Ya Hidup Langgang Yang Tanpa Kurup Tanpa Kurup Atau Tanpa Suworo Itu Kalau Orang Jawa Sering Menamakan Sata Tanpa Sadu Ya Itulah Yang Disebut Dengan Apa Sata Tanpa Sadu Tanpa Sadu Maksudnya Tanpa Ada Suworo Yang Keluar Dari Bibir Kita Ini Itu Juga Memakai Sifat 20 Jadi Ngalam Arwah Itu Ya Jadi Afngal Yang Maksudnya Jadi Tanda Bahwa Adanya Ya Penciptaan Daripada Allah Itu Dan Alam Nisal Itu Juga Asma Uloh Yang Maksudnya Jadi Tanda Adanya Namanya Allah Lalu Ada Alam Maksudnya Itu Yang Jadi Sifat Tuloh Jadi Tanda Adanya Wujudnya Allah Dan Alam Insan Kamil Ini Yang Jadi Datuloh Maksudnya Jadi Tanda Wujudnya Allah Juga Ya Karena Itu Kita Harus Berhati-hati Ya Jalaran Sholat Limang Waktu Sholat Lima Waktu Itu Jadi Jadi Sekari Sholat Jadi Kembangi Sholat Sejati Maksudnya Sholat Lima Waktu Yang Setiap Hari Kita Kerjakan Itu Kita Berhati-hati Harus Kita Pahami Karena Itu Yang Jadi Yang Yang Jadi Kembangnya Atau Bunganya Sholat Sejati Maksudnya Sekar Itu Ya Kalau Kita Tidak Ya Kalau Kita Tidak Berinci Atau Tidak Bisa Apa Namanya Tidak Bisa Apa Lima Kusuh Dalam Melakukan Sholat Lima Waktu Itu Tadi Itu Juga Tidak Bisa Jadi Buah Nantinya Tidak Berbuah Kalau Tidak Berbuah Berarti Kan Gabuk Lenggarani Wang Jawa Yole Kayak Pari Gabuk Isini Ki Warah No Maksudnya Walaupun Ngucap Allahu Akbar Kalau Tidak Ya Tidak Kumpul Antara Kawuno Dan Kusti Itu Tidak Bisa Disebut Dengan Sholat Itu Bisa Diumpamakan Kembang Kembang Tidak Bisa Menjadi Tidak Bisa Menjadi Bentil Yang Nantinya Tidak Bisa Menjadi Buah Jadi Ini Sudah Sangat Jelas Sekali Bahwa Kalau Antara Kawuno Dan Kusti Itu Tidak Bisa Kumpul Jadi Suici Ya Itu Tidak Bisa Disebut Dengan Sholat Sejati Walaupun Kita Setiap Hari Itu Melakukan Sholat Lima Waktu Akan Tetapi Kalau Tidak Bisa Kumpul Antara Kawuno Dan Kusti Tidak Tidak Paham Daripada Makna Allahu Akbar Allah Itu Satu Akbar Itu Macem Macem Allah Itu Satu Akbar Itu Semua Kahanan Yang Ada Di Alam Semesta Ini Adalah Kahanannya Akbar Ya Itu Dari Allah Itu Sendiri Tidak Bisa Paham Tidak Bisa Merasakan Di Dalam Jiwa Kita Seperti Itu Berarti Sholat Kita Yang Lima Waktu Itu Tidak Bisa Jadi Sholat Walaupun Biburnya Mengucap Dipaseh Pasehkan Atau Di Apa Namanya Juga Di Dalam Hatinya Di Kusuh Kusuhkan Itu Tetaplah Tidak Bisa Dinamakan Dengan Sholat Yang Yang Sah Juga Ya Ini Sangat Mengkhawatirkan Sebenarnya Seperti Itu Jadi Kita Harus Bahami Betul Tentang Ilmu Ini Supaya Kita Tidak Rugi Dalam Beribadah Dari Kecil Sampai Meninggal Kalau Yang Kita Sudah Kerjakan Setiap Hari Sia Sia Ini Yang Nantinya Kita Akan Juga Terjerumus Seperti Orang Lainnya Juga Ya Kita Akan Rugi Besar Nantinya Dan Kalau Ya Dan Kalau Yang Namanya Kaulah Dan Gusti Itu Tidak Bisa Kumpul Ya Kaulah Juga Tetap Kaulah Gusti Juga Tetap Gusti Atau Itu Dinamakan Badan Tetap Badan Hidup Tetap Hidup Lalu Tidak Bisa Iman Tidak Bisa Dinamakan Itu Iman Sampurna Ya Iman Sempurna Kalau Tidak Bisa Iman Sampurna Ya Derajat Bukan Derajatnya Bukan Derajatnya Menusoh Yang Istimewa Itu Cuma Manusia Biasa Aja Jadi Tidak Ada Bedanya Dengan Yang Lain Kemudian Itu Tidak Bisa Nantinya Kembali Kepada Ashedu Atau Yang Memakai Makna Sukci Mena Makna Suci Ya Kalau Bisa Bisa Kumpul Kaulo Dan Kusti Yaitu Kumpulnya Iman Jemal Dan Iman Mupasol Kemudian Jadi Iman Sampurna Kalau Sudah Jadi Iman Sampurna Lalu Bisa Kembali Marang Ashedu Yang Memakai Makna Suci Itu Tadi Maksudnya Bisa Bisa Dinamakan Kumpulnya Kaulo Dan Kusti Hilang Kaulo Hilang Kaulo Tinggal Allah Itu Saja Hilang Kaulo Tinggal Kusti Itu Saja Hilang Muhammad Tinggal Allah Itu Hilang Hilang Sifat Tinggal Dan Itu Saja Itu Yang Disebut Dengan Sholat Sampurno Sampurnanya Takbir Dan Sampurnanya Sampurno Dan Juga Sampurnanya Sholat Dan Sampurnanya Shadat Dan Sampurnanya Jakat Juga Sampurnanya Puasa Kita Sampurnanya Haji Dan Sampurnanya Islam Itu Sudah Komplet Kalau Itu Semua Kita Sudah Paham Juga Bisa Merasakan Di Dalam Hati Kita Setiap Saat Itulah Yang Disebut Dengan Sholat Sejati Juga Bisa Dengan Disebut Dengan Sholat Daim Lalu Juga Itu Yang Disebut Dengan Sempurnanya Mak Ripa Sempurnanya Taukir Sempurnanya Hidup Sempurnanya Pati Jadi Itu Keterangan Huruf 20 Huruf 20 Alif Sampai Ya Itu Harus Pahami Betul Karena Kita Eman Eman Ya Waduh Sengibatah Dari Dulu Sampai Sekarang Kalau Hanya Ucapan Dibi Bersaja Yang Kita Agung Agungkan Kita Jangan Terlalu Bangga Yang Sudah Kita Punya Sekarang Ini Ini Rata Rata Kalau Orang Awam Orang Umum Itu Sangat Senang Sekali Yang Sangat Senang Sekali Kalau Kalimatnya Itu Dipaseh Ya Didengar Itu Paseh Betul Ya Padahal Nanti Yang Digukumi Oleh Allah Itu Tidak Seperti Itu Karena Rohman Rohkim Rohman Ini Ketika Kita Hidup Di Dunia Memakai Sandangan Dunia Ini Yaitu Badan Kasar Ini Yang Disebut Dengan Rohman Dan Nanti Yang Dikukumi Dan Diteruskan Sampai Hari Kiamat Sampai Akhirat Ini Yang Rohkim Dan Rohkim Ini Sambungnya Rasa Kita Kepada Allah Tangalah Itulah Yang Nantinya Sambungnya Yang Terus Menerus Kepada Allah Tangalah Atau Sambungnya Atau Campurnya Kawla Dengan Gusti Yang Terus Menerus Itulah Yang Disebut Dengan Sholat Sempurna Atau Sholat Daim Itu Yang Nanti Kembalinya Ya Kembalinya Itu Mudah Dalam Arti Kembali Di Sisinya Ya Bapak Ibu Sekialan Saya Kira Untuk Keterangan Masalah Huruf 20 Ini Sudah Sangat Jelas Silahkan Dipahami Kalau Belum Bisa Paham Ya Diulang Ya Diulang Bisa Paham Bisa Baham Biar Kita Nanti Tidak Rugi Buat Apa Kita Mengejar Dunia Yang Dunia Ini Ya Yang Umurnya Maksudnya Kita Di dunia Umurnya Tidak 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 Jelas Ada Yang Pendek Ada Yang Panjang Walaupun Umurnya Panjang Ratusan Tahun Itu Juga Tetap Pendek Ya Kalau Dibanding Dengan Masa Yang Ada Di Alam Lain Seperti Di Alam Kubur Di Alam Akhirot Itu Tidak Bisa Dibandingkan Kalau Umur Ratusan Tahun Ya Karena Itu Tujuan Utama Daripada Manusia Itu Tetaplah Akhirot Karena Manusia Ini Sebenarnya Makhluk Surga Ya Makhluk Yang Ada Di Surga Ini Sungguh Kasian Sekali Ya Nanti Kalau Kita Di Akhirot Itu Maksudnya Kedalam Neraka Karena Neraka Ini Tempatnya Para Iblis Para Jin Dan Teman Temannya Kita Sangat Disayangkan Ya Yang Kita Ini Seharusnya Ada Di Surga Terus Kita Ikut Di Dalam Neraka Itu Yang Menjadikan Kita Ini Tidak Enak Ya Karena Neraka Itu Panas Sedangkan Surga Itu Dingin Ya Seperti Di Ruangan AC Ya Itu Juga Pernah Ini Saya Ngomong-ngomong Sampang Makhluk Alus Saya Dalam Ati Ngomong-ngomong Sama Jin Yang Merasuki Manusia Ya Ketika Saya Pegang Manusianya Itu Orangnya Itu Saya Pegang Terus Saya Tanya Jin Ya Kamu Jin Apa Tidak Ingin Kamu Nanti Masuk Kedalam Surga Jin Itu Bilang Oh Kamu Itu Gila Kamu Itu Orang Gila Saya Malah Dikatain Gitu Loh Kenapa Saya Kok Gila Tidak Gila Gimana Ong Saya Ini Bahannya Dari Api Ya Saya Bahannya Dari Api Kalau Nanti Mas Surga Surga Itu Bahannya Dari Air Kalau Saya Mas Nanti Dimasukkan Kedalam Surga Itu Tidak Kuat Ternyata Ya Berarti Ini Juga Sama Manusia Ini Bahannya Dari Tanah Nanti Kalau Dimasukkan Kedalam Neraka Juga Tidak Kuat Yaitu Kebalikannya Karena Itu Kita Harus Tata Iman Kita Kita Sempurnakan Iman Kita Kita Sempurnakan Sholat Kita Kita Sempurnakan Jagat Kita Sempurnakan Puasa Kita Kita Sempurnakan Haji Kita Supaya Kita Nanti Ya Bisa Berada Di Surganya Allah Dengan Sangat Istimewa Tentunya Ya Bapak Ibu Sekalian Kita Keterangan Untuk Huruf 20 Sudah Cukup Sekian Nanti Kalau Saya Terus Bicara Ini Akan Ngelantur Juga Ya Karena Saya Kalau Sudah Ngomong Ini Tidak Ada Habis Habis Walaupun Satu Jam Dua Jam Kalau Ada Temanya Ini Betah Ya Terima Kasih Atas Apa Namanya Atas Mau Mendengarkan Dari Ceramah Yang Tidak Ber Apa Namanya Ceramah Dari Mustafa Yang Tidak Ada Faitanya Ini Tidak Tidak Apa Saya Kira Ini Bagi Mereka Yang Mau Sangat Bermanfaat Ya Cukup Sekian Saya Akhiri Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Menanti Kesebuahan Sang Bunda